Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari Regio gluteofemoral dari sisi medial Untuk yang pertama kita harus mengeluarkan bagian kulit Lalu di bagian profunda dari kulit Ini kita bisa temukan adanya muskulus kutaneostrum sii Lalu disini kita lihat merupakan regiofemoral dari sisi lateral Untuk orientasi arahnya yang pertama disini dari sisi kranial Kita bisa temukan adanya ospatela Lalu kita kuahkan bagian kaki belakang ini ke arah caudodorsal Karena tadi disini ada ospatela yang menjadi penanda sisi kranial Dan disini ada muskulus yang kita bisa temukan paling kranial Lalu disini adalah sisi kaudalnya Maka ini adalah kaki sebelah dexter Untuk sisi medial ini kita harus menginsisi beberapa muskulus Yang pertama kita harus menginsisi muskulus gracilis Lalu ada muskulus adduktor Dan muskulus arterius Dan ada insisi muskulus pektineus juga Untuk kafum abdomennya Semua organ-organ yang ada di kafum abdomen ini kita keluarkan Lalu kita bisa melihat adanya pembuluh darah seperti ini Ini merupakan pembuluh darah yang sudah dibersihkan dari fasianya Yang pertama kita akan mempelajari muskulus yang ada di sisi medial Untuk muskulus yang paling kranial yang bisa kita temukan Ini juga bisa terlihat secara medial Lateral Kalau kita buka dari muskulus vastus lateralis ini Disini ada muskulus rectus femoris Yang mana dari sisi medial ini dia paling kranial Selanjutnya di bagian kaudalnya Disini ada muskulus Fastus medialis Fastus medialis ini dia merupakan Termasuk ke dalam muskulus quadricep femoris Yang terlihat dari sisi medial saja Selanjutnya di bagian kaudalnya Ini dia ada muskulus sartorius Yang mana di bagian proksimalnya ini Dia mempunyai dua origo Sehingga dia terlihat seperti resleting atau pita Yang kalau kita kuakan Kita bisa melihat adanya kanalis Namanya ini kanalis femoralis Lalu kita kuakan muskulus sartorius ini Kita akan bisa melihat muskulus yang bentuknya seperti segitiga Strukturnya ini tebal dan berdaging Dia ini adalah muskulus pectineus Di bagian kaudalnya juga kita bisa temukan adanya muskulus adduktor Lalu bagian paling superficial Ini yang menutup medial dari paha Disini adalah muskulus gracilis Ketika muskulus gracilis kita kuakan Kita akan melihat adanya muskulus semimembranosus Semimembranosus ini kalau kita lihat dari lateral Dia tipis sedikit ya Kalau dari medial dia sangat lebar Lalu disini bagian paling kaudal Ini adalah muskulus semitendinosus Itu tadi merupakan muskulus yang ada di regio femoral Kemudian kita mempelajari muskulus yang ada di regio gluteal Yang pertama ini kita review sedikit Disini ada muskulus gluteus medius Kita kuakan Nanti kita bisa melihat adanya muskulus aksesorius mayor Muskulus gluteus aksesorius mayor Lalu ada muskulus gluteus aksesorius minor Dan kita bisa melihat untuk muskulus yang kita pelajari di regio medial Ini ada muskulus iliakus Muskulus iliakus ini dia paling lateral Lalu kita ke medial sedikit Disini ada muskulus psoas mayor Dia panjang dari kranial Ini muskulus psoas mayor Paling medialnya disini kita bisa temukan adanya muskulus psoas minor Untuk kedua muskulus ini iliakus dan psoas mayor Ketika beriringan kita sebut adalah muskulus iliopsoas Jadi iliopsoas itu merupakan gabungan dari iliakus dan psoas mayor Selanjutnya kita pelajari untuk inervasi Untuk vaskularisasinya terlebih dahulu Disini ada aorta abdominalis Jadi aorta itu merupakan arteri terbesar yang keluar dari jantung Ini namanya aorta abdominalis Dia mempunyai beberapa cabang Untuk cabang pertama disini ada arteri ovarica Berhubung hewannya ini adalah betina Jadi ini dia merupakan arteri ovarica Yang akan memfaskularisasi bagian ovarium Sedangkan untuk di jantan itu namanya arteri testicularis Yang akan memfaskularisasi testis Lalu untuk arteri ovarica ini Dia ada sepasang Ada bagian dexter dan sinister Untuk cabang kedua dari aorta abdominalis Ini dia ada arteri mesenterica caudalis Nantinya dia akan memfaskularisasi bagian rectum Dia hanya ada satu Untuk cabang ketiga dari aorta abdominalis Disini ada arteri iliaka interna Arteri iliaka interna Dia mempunyai sepasang Ada dexter dan ada sinister Untuk arteri iliaka interna ini Dia mempunyai tiga cabang Untuk cabang yang pertama disini ada arteri gluteus cranialis Yang keluar dari foramen isiadica mayor Cabang yang kedua adalah arteri gluteus caudalis Yang keluar dari foramen isiadica minor Dan untuk cabang yang ketiga Disini dia merupakan arteri uterina mediana Karena dia ada di hewan betina Untuk hewan jantan Arterinya berubah nama menjadi arteri Dorsalis penis yang akan memfaskularisasi penis Lalu untuk cabang keempat dari aorta abdominalis Kita akan temukan adanya arteri iliaka externa Arteri iliaka externa ini mempunyai beberapa cabang Untuk cabang yang pertama Disini ada arteri circunfleksa iliaka profunda Yang dapat kita temukan di bagian profunda dari muskulus tensor fascia lata Selain dia akan memfaskularisasi muskulus tensor fascia lata Nantinya dia akan memfaskularisasi bagian dari lateral abdomen Baik saya lanjutkan Untuk arteri iliaka externa Disini cabang yang keduanya adalah arteri femoralis profunda Untuk arteri femoralis profunda Dia juga mempunyai dua cabang Yang pertama disini adalah truncus pudenda epigastrica Truncus pudenda epigastrica juga mempunyai dua cabang Yang mengarah ke arah kranial Disini adalah epigastrica arteri epigastrica caudalis Yang nantinya akan memfaskularisasi bagian lateral dari abdomen Lalu untuk cabang yang mengarah ke arah kaudal Disini adalah arteri pudenda externa Yang nantinya akan memfaskularisasi bagian mame pada hewan betina Sedangkan untuk hewan jantan Dia akan memfaskularisasi bagian scrotum Lalu cabang kedua dari arteri femoralis profunda Disini dapat kita temukan adanya arteri circunfleksa femoris medialis Yang nantinya dia akan menembus Ke sisi lateral dari muskulus adduktor Selanjutnya Setelah mencabangkan cabang yang terakhir Arteri iliaca eksternal akan berubah nama menjadi arteri femoralis Untuk arteri femoralis Sebelum masuk ke kanalis femoralis Dia akan bercabang menjadi arteri circunfleksa femoris lateralis Yang mana bisa kita lihat dari sisi lateral ketika kita menguapkan dari muskulus vastus lateralis Ini adalah arteri circunfleksa femoralis Selanjutnya dia akan berlanjut Tetap menjadi arteri femoralis Dan dia akan bercabang ke arah caudal menjadi arteri safena Masih berlanjut ini adalah arteri femoralis Akan bercabang ke arah genu menjadi arteri genucularis descendens Sedangkan untuk percabangan ini yang mengarah ke caudal dari femur Ini adalah arteri femoralis caudalis Setelah mencabangkan cabang yang terakhir Arteri femoralis akan melanjut ke arah ini menjadi arteri popliteal Selanjutnya kita belajar untuk innervasi Innervasi itu kita temukan adanya tiga nervus Yang pertama disini adalah nervus femoralis Dia beriringan dengan arteri femoralis Ini yang warna putih dia merupakan nervus femoralis Nervus femoralis ini dia akan berjalan Masuk ke dalam kanalis femoralis Dia akan berganti nama menjadi nervus avenus Nervus avenus Dan untuk innervasi yang ketiga Bisa kita temukan di profunda dari muskulus gracilis Ini adalah nervus obturatorius Yang mana untuk nervus obturatorius ini Dia akan beriringan dengan arteri vena circunfleksa femoris medialis Tiga Cukup sekian pembelajaran mengenai regio gluteo femoral dari sisi medial Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih Terima kasih